Pendekar Lembah Naga, Jilip 76 Akan tetapi ternyata lawannya tidak mengelak melainkan mundur sedikit dan membiarkan pundaknya terbuka tidak terlindung Melihat ini, tentu saja Ailiongong Fangtek tidak mau menyianyakan kesempatan untuk menang Tangannya yang masih terbuka seperti cakar harimau itu tiba-tiba mencengkeram ke arah pundak lawan yang tak terlindung itu Cap! Seperti cakar baja kelima jari tangan kanan kakek itu mencengkeram ke arah pundak dan Yap Kun Liong sama sekali tidak mengelak maupun menangkis Melainkan membiarkan pundaknya dicengkeram Uh terdengar Hai Liongong Fangtek berseru kaget sekali Dia merasa betapa cengkeramannya mengenai benda lunak yang kemudian melekat dan terus mengeluarkan tenaga menyedot Sehingga hawa singkang dari tubuhnya menerobos keluar melalui tangannya itu Dia berusaha menggunakan tenaga untuk menarik kembali tangannya Akan tetapi makin dia mengerahkan tenaga, semakin hebat pula singkangnya mengalir dan membanjir keluar Pucatlah wajah Hai Liongong Fangtek dan tubuhnya mengjigil Dengan nekat tangan kirinya lantas menghantam Akan tetapi sekali ini tangan itu ditangkap oleh lawan Begitu tertangkap, kembali singkangnya mengalir kuat dari pergelangan tangan yang tertangkap itu Sehingga kini makin banyaklah singkang yang membanjir keluar itu Aduh, celaka kaget itu berseru Barulah dia teringat akan ilmu TKHI ideng yang mukjijat sehingga dia menjadi takut bukan main Hem, agaknya kejahatanmu sudah melewati takaran Pergilah Yop Kun Liong tiba-tiba menampar dengan tangan kirinya, tepat mengenai belakang telinga lawan He Liongong Fangtek mengeluh, tubuhnya terpelanting dan dia tewas pada saat itu juga Melihat kakaknya roboh, Kim Liongong Fangsan menjadi makin jari Dia mengeluarkan teriakan panjang, lantas tiba-tiba saja dia meloncat pergi Akan tetapi wanita perkasa itu membentak Hendak lari kemana kau? Dan Yopin Hang mengejar dengan cepat, tangan kirinya lalu bergerak dan cahaya hijau menyambar Itulah siang tok SWA, senjata rahasia istimewa merupakan pasir hijau yang berbau harum Akan tetapi pasir halus ini mengandung racun yang amat berbahaya Kim Liongong Fangsan cepat melempar tubuh ke samping lantas pergulingan sehingga sambaran pasir beracun itu hanya lewat saja di atas kepalanya Akan tetapi baru saja dia hendak meloncat bangun, lawannya sudah menerjangnya Kakek kecil pendek ini hendak mengelak, namun dia kalah cepat dan begitu tangan Yopin Hang mengenai tengkuknya Dengan tamparan Tian Te Xin Chiang yang ampuh, robohlah kakek itu dan nyawanya pun melayang sebelum tubuhnya terbanting ke atas lantai Chia Bun Hou, Yak Kun Liong, Yak Pin Hang dan Chia Gio Keng masih terus mengamuk Membantu para tokoh Kang Ou golongan bersih untuk menghadapi kaum sesat yang ikut membantu pangeran Cheng Hon Hou Biarpun jumlah kaum sesat lebih banyak, namun dengan bantuan mereka berempat ini mereka menjadi kocar kacir hingga banyak di antara mereka yang roboh dan tewas Sementara itu, Li Chiao Si masih tetap duduk bagaikan patung di kursinya yang tadi, sedikit pun tak bergerak, tidak membantu suaminya, juga tidak menentang suaminya Dia seperti orang kehilangan semangat menyaksikan keruntuhan cita-cita pria yang dicintanya itu dan diam-diam dia merasa ikut bersedih untuk suaminya itu Semenjak tadi dia tidak melihat yang lain kecuali menonton suaminya yang masih bertanding dengan hebat dan serunya melawan Sin Leong Sesudah merobohkan banyak orang dari golongan hitam dan ikut menonton pertandingan antara Sin Leong dan pangeran itu, kini para tokoh Chin Ling Pai itu mulai mendekat Tetapi Sin Leong berkata sambil tetap mendesak lawannya Harap Cui dari Chin Ling Pai membiarkan saya menghadapi musuh besar ini sendiri Mendengar ini, tiga orang itu segera berhenti dan hanya menonton dengan penuh kagum Pertandingan itu sudah mencapai puncaknya Dan keduanya sudah mengerahkan seluruh kepandayan serta tenaga mereka untuk saling mendesak dan kalau mungkin merobohkan lawan Cheng Hon Hou masih mempergunakan ilmunya yang aneh Dengan berjungkir balik dia berusaha untuk mendesak lawan dengan kedua tangan dari bawah dan kedua kaki dari atas Namun, dengan ilmu hok mocap sa chiang, Sin Leong selalu dapat membuyarkan semua serangannya Malah serangan balasan Sin Leong senantiasa membuat tubuh yang berjungkir balik itu tergetar dan bergoyang Malah kadang-kadang memaksa pangeran itu untuk berlomcatan ke belakang sehingga kepala yang menyentuh lantai itu mengeluarkan suara dakduk-dakduk Dengan sekilas pandang saja tahulah pangeran Cheng Hon Hou bahwa dia telah gagal total Para tokoh Cheng Hou golongan hitam yang membantunya sudah roboh satu demi satu Para pembantunya yang dipercaya, seperti Subo dan Suci-Nya, juga telah tewas dan bahkan kedua orang Lem Hai Sem Lo telah roboh pula Dari gemuruh suara pertempuran antara pasukannya dan pasukan pemerintah, dia maklum pula bahwa pasukannya terus terdesak mundur, karena suara gemuruh itu makin lama semakin dekat juga Hatinya menjadi sedih dan kecewa sekali, akan tetapi kemarahannya terhadap Sin Leong mengatasi semua itu Bocah inilah yang menjadi gara-gara semua kegagalanku, demikian pikirnya Kini dia telah dikurung oleh tokoh-tokoh Chin Ling Pai Dia harus bisa merobohkan Sin Leong terlebih dahulu, harus dapat menewaskan bocah ini Maka, dekatlah Cheng Hon Hou Dengan mengeluarkan pekek dasyat yang melengking tinggi, tubuhnya yang berjungkir balik itu meluncur ke depan dan mendadak tubuh itu meloncat tinggi Kemudian dari atas tubuhnya meluncur turun lantas dia menubruk ke arah Sin Leong seperti seekor harimau kelaparan menubruk seekor kijang Tubrukannya ini hebat, cepat dan dilakukan dengan tenaga sepenuhnya, tenaga yang dipusatkan kepada dua tangan dan kepalanya karena dia hendak menyerang lawan dengan kedua tangan dan kepala Menghadapi serangan seperti ini, Sin Leong menjadi terkejut Inilah serangan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah nekat, yang tidak mempedulikan keselamatan diri sendiri, yang kalau perlu hendak mengadu nyawa dengan musuhnya Sin Leong maklum bahwa apabila dia menyambut serangan itu dengan kekerasaan pula, sungguhpun dia akan dapat merobohkan lawan, akan tetapi dia sendiri terancam bahaya maut Tenaga yang dipergunakan Hon Ho dalam serangan itu merupakan tenaga yang dipusatkan, ditambah tenaga luncurannya yang kuat, sehingga amatlah berbahaya kalau disambut dengan kekerasan Oleh karena itu, dia pun segera mainkan jurus terakhir dari Ho Mo Chapsa Chiang yang dahulu memang khusus diciptakan untuk menggunakan tenaga lemas melawan serangan dasyat yang keras Sin Leong berdiri tegak, mengerahkan tenaga im dan mula-mula dia hendak mempergunakan TKHI Bank Akan tetapi niat ini segera dibatalkan karena dia maklum bahwa ilmu ini akan membahayakan dirinya bila ada tenaga sin kang yang begitu kuat dan kerasnya membanjir masuk dengan kekuatan sepenuhnya Maka bisa merusak seluruh isi perutnya Karena itu dia lalu melakukan jurus terakhir itu Lagi pula, ketika dua tangan lawan sudah hampir mengenai dadanya, dia menangkis dari bawah dan karena saat itu dia menyimpan tenaga, maka tidak terjadi benturan tenaga tetapi dia terjengkang atau sengaja melempar diri ke belakang sehingga dia terlentang dan karena lawannya meluncur dengan tenaga penuh Maka tubuh pangeran itu meluncur terus di atas tubuhnya tanpa bisa ditahan oleh pangeran itu sendiri Saat itulah Sin Leong menggerakkan tangan kanan dari bawah, menghantam ke atas dan ujung-ujung jari tangannya dengan cepat telah menampar perut lawan agak ke atas dekat ulu hati dengan tenaga Tiantai Sin Chiang Laak Tubuh pangeran itu masih meluncur terus, akan tetapi kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terbanting ke atas tanah, lalu bergulingan dan tidak bergerak lagi Dari mulutnya mengalir darah segar dan sepasang matanya mendulik, napasnya empas sempis Kiranya dia sudah menerima pukulan yang sangat hebat dan tepat sehingga sebelum tubuhnya itu terbanting, pangeran ini sudah pingsan dan dia telah menderita luka dalam yang sangat hebat Pangeran terdengar suara jeritan dan Li Chiao Si langsung meloncat dan menubruk tubuh suaminya sambil menangis Sin Leong berdiri dengan muka pucat, memandang kepada pangeran itu Hatinya dipenuhi oleh rasa penyesalan dan kedukaan Betapapun juga, dia teringat akan semua kebaikan pangeran itu dan kini, begitu melihat pangeran itu roboh pingsan dan dia tahu pangeran berada dalam keadaan gawat karena pukulannya tadi amat kuat dan tepat mengenai ulu hati Timbul rasa terharu dan kasihan di dalam hatinya Dia tahu bahwa sebetulnya banyak terdapat sifat-sifat baik pada diri pangeran ini Hanya sayang, karena kemanjaan dan karena ambisi yang luar biasa besarnya maka pangeran itu tidak segan-segan melakukan segala kecurangan serta kejahatan Dia menunduk dan memandang kepada Li Chiao Si dengan penuh iba, lalu berkata lirih Piao Chi, dia, semua ini adalah salahnya sendiri Li Chiao Si menoleh lantas memandang kepada Sin Leong Pemuda ini sudah menduga bahwa tentu wanita yang amat mencinta pangeran itu akan membenci dan marah sekali padanya Akan tetapi dia merasa heran melihat betapa wanita yang pucat dan masah air mati itu memandangnya tanpa membayangkan kemarahan atau kebencian sama sekali Aku tahu, dan terima kasih atas sikapmu Engkau lah satu-satunya orang yang agaknya tidak memencinya, Sin Leong Biarlah aku membawanya Silakan, Piao Chi Dengan terisak Chiao Si lalu memondong tubuh itu, kemudian tanpa menoleh lagi kepada para tokoh Chin Ling Pai dia lalu meloncat dan membawa lari tubuh yang pingsan itu dari tempat itu Chiao Si Chia Gio Keng berseru dan hendak mengejar, akan tetapi lengannya segera dipegang dengan halus oleh suaminya Jangan ganggu dia, pangeran itu tentu akan tewas, sebaiknya biarkan dia seorang diri dalam kedukaannya Chia Gio Keng lalu menjerit dan menangis di atas dada suaminya yang merangkulnya Sementara itu, pertempuran di ruangan itu sudah berhenti sebab semua tokoh Keng O golongan hitam sudah berhasil dirobohkan Di antara para tokoh Keng O yang gagah perkasa dan yang menentang pangeran tadi, terdapat beberapa orang yang terluka dan kini mereka sedang dirawat oleh teman-teman sendiri Dan benar seperti dugaan pangeran Cheng Hon Hou, bahwa perang kecil-kecilan itu pun tidak lama berlangsung karena pihak pasukan lembah naga jauh kalah kuat dan sisanya segera melarikan diri meninggalkan mayat teman-teman mereka Orang-orang Keng O dari golongan sesat yang tadi sudah membuang senjata dan menakluk, setelah menerima peringatan dari komandan-komandan pasukan yang mewakili pangeran Hang Chi, lalu dibebaskan Pangeran Hang Chi sendiri menghampiri tokoh-tokoh Chin Ling Pai, dan dengan senyum lebar lantas mengaturkan terima kasih, terutama sekali kepada Chia Sin Leong Ketika dia mendengar bahwa pemuda itu adalah putra Chia Bun Hou, dia cepat-cepat menjura dan berkata kagum Ah, seekor naga sakti tentu mempunyai turunan seekor naga pula Sesudah melakukan pembersihan di lembah itu, pangeran Hang Chi menyuruh seorang komandan agar mengepalai pasukan kecil untuk melakukan penjagaan di istana lembah naga Kemudian dia memimpin pasukannya kembali ke kota Raja Yap Kun Leong, Chia Gio Keng, Yap Pin Hong, dan Chia Bun Hou menitipkan putranya yang masih kecil di dalam istana pangeran Hang Chi Tentu saja rombongan keluarga Chin Ling Pai ini juga mengajak Chia Sin Leong dan B.H.D. Chu yang telah diterima sebagai keluarga Chin Ling Pai Dan bersama-sama mereka juga pergi ke kota Raja Di dalam perjalanan inilah, dalam keadaan gembira karena berhasil melaksanakan tugas membela negara Sin Leong menceritakan semua pengalamannya semenjak dia kecil dan dipelihara oleh monyet-monyet besar di hutan-hutan sekitar lembah naga Didengarkan oleh semua orang dengan rasa penuh keharuan dan kekaguman Terutama sekali hati Chia Bun Hou menjadi terharu dan juga bangga Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa peristiwa yang terjadi antara dia dan Leong si KWI yang mencintanya pada waktu 20 tahun yang lalu itu Akan menghasilkan seorang anak seperti Sin Leong ini Tidak pernah diduga-duganya bahwa dia mempunyai seorang anak laki-laki seperti ini, ketemu sesudah dewasa Hanya Chia Gio Keng seorang yang mendengarkan dengan wajah lesu dan hati diliputi kedukaan Betapapun juga, hatinya ini terasa prihatin dan berduka sekali kalau dia mengingat putrinya Baru saja hatinya merasa tertusuk dan berduka dengan peristiwa yang terjadi atas diri putranya, Li Seng Kini, sebelum perasaan dukanya itu sembuh, dia tertimpa lagi oleh peristiwa kedua yang menimpa diri putrinya Secara diam-diam dia merasa berduka sekali mengapa kedua orang anaknya, putra dan putrinya Mengalami kesengsaraan dan kemalangan dalam kehidupan mereka, dalam perjodohan mereka Ketika pada malam hari itu rombongan terpaksa harus bermalam di tengah jalan, di luar daerah kota raja di sebelah dalam tembok besar Yap Kun Liong yang baru mendapat kesempatan untuk berdua saja dengan istrinya Membiarkan istrinya menangis ketika mereka membicarakan tentang dua orang anak istrinya itu Sebagai seorang pendekar yang sudah mengalami gemblengan hidup yang amat mendalam Yap Kun Liong maklum sepenuhnya akan kesengsaraan hati istrinya Oleh karena itu dia tidak mencela dan tidak menegur istrinya yang membiarkan dirinya terseret oleh duka Menjelang tengah malam, pada saat dia berhasil menghibur istrinya dan perasaan duka tidak terlalu menghimpit hati istrinya lagi Sehingga mengaburkan kewaspadaan, baru dia mengajak istrinya bicara dengan hati terbuka Istriku, sungguhpun aku telah menganggap Senji dan Chiausi sebagai anak-anakku sendiri Akan tetapi selama ini aku tidak berani mencampuri urusan antara mereka dengan engkau Sekarang, semuanya itu telah terjadi Marilah kita bicara dari hati ke hati dengan hati terbuka Dengan kewaspadaan sepenuhnya untuk melihat peristiwa-peristiwa itu Tanpa dicampuri oleh pendapat dari pikiran kita yang selalu ingin memenangkan diri sendiri dan membenarkan diri sendiri saja Marilah kita memandang dengan matel Terbuka kemudian mempelajarinya, menyelidikinya, di mana letak kesalahannya sehingga perjodohan kedua orang anak kita itu mengalami kegagalan seperti itu Giyokeng mengangguk kemudian berkata sambil menarik napas panjang Apalagi yang perlu kita selidiki Sudah jelas bahwa semua kegagalan dan kesengsaran itu diakibatkan oleh karena mereka itu terburu nafsu, terdorong oleh darah muda dan mereka salah pilih Istriku yang baik, bagaimana kau dapat mengatakan bahwa mereka salah pilih? Pikirlah dengan tenang dan dengan teliti, penuh kebijaksanaan, apa sebabnya engkau berkata bahwa mereka salah pilih? Tentu saja, mereka memilih jodoh tanpa melihat bagaimana keadaan orang yang mereka pilih Li Seng memilih seorang wanita yang sama sekali tidak berharga menjadi istrinya sehingga mengakibatkan bencana yang demikian hebat dan mematahkan hatinya Adapun Kiao Si, ah, perlukah ku katakan lagi betapa kelirunya pilihannya itu? Tiba-tiba Gun Liong merangkul istrinya Walaupun usianya sudah 50 lebih dan demikian pula istrinya, tetapi kedua orang suami istri ini masih saling mencinta dan tak jarang menunjukkan cinta kasih mereka melalui pandang mata, suara, maupun rangkulan mesra Istriku, katakanlah, apakah engkau cinta padaku? Sepasang macu Gio Keng terbelalak, lalu dia merangkul Ah, jangan kau main-main, perlukah hal itu ditanyakan lagi? Tentu saja aku mencintamu, aku pun percaya akan hal itu Engkau cinta sepenuh hati kepadaku seperti juga aku cinta kepadamu, Gio Keng Nah, seandainya ada orang-orang lain yang mengatakan bahwa pilihanmu terhadap diriku itu keliru, bagaimana pendapatmu? Aku tidak akan peduli Aku cinta kepadamu dan aku tidak peduli siapapun yang akan mengatakan bagaimanapun tentang dirimu, tentang hubungan kita Nah, itulah Dan dua orang anakmu itu pun mempunyai watak seperti engkau, setia dan penuh cinta kasih murni Dan aku kagum dan menghormat mereka seperti aku kagum dan menghormatimu, istriku Kun Liong lalu mencium istrinya Eh, eh, haha, apa maksudmu Gio Keng bertanya heran, menatap wajah suaminya melalui sinar api ungun yang merah Perjodohan adalah urusan dua orang saja, urusan pria dan wanita yang bersangkutan, urusan hati dan perasaan mereka, dan orang lain, siapapun mereka itu, baik orang tua sendiri sekalipun, tidak semestinya mencampuri Orang tua atau keluarga hanya boleh membantu pelaksanaannya belaka, akan tetapi sedikit pun tidak boleh mencampurinya, karena sekali mencampuri, maka hanya akan merusak suasana Cobalah kita pikir secara mendalam dan jujur Andai kata, andai kata keluarga Chin Ling Pai tidak ikut mencampuri urusan cinta kasih antara Li Seng dengan San Eng, kurasa cinta kasih mereka tak akan berakhir sedemikian menyedihkan Cia Gil Keng diam saja, tak bergerak bagaikan pulas di dalam pelukan suaminya Akan tetapi sesungguhnya dia merasa terpukul, tertusuk dan ucapan suaminya itu mengena benar di hatinya dan terbayanglah semua peristiwa yang terjadi dengan diri Li Seng dan San Eng Aku tidak mencela siapa-siapa, tidak mencela keluarga kita yang mencampuri, karena aku tahu bahwa maksud kalian semua itu baik saja Akan tetapi baik untuk siapa? Untuk kalian sendiri tentu saja, bukan untuk Li Seng dan San Eng Itulah akibatnya kalau kita sebagai orang-orang tua mencampuri urusan cinta kasih antara dua orang anak muda Hening sejenak Akhirnya terdengarlah suara pemelaan Cia Gil Keng, lirik dan lemah Akan tetapi mana mungkin seorang ibu seperti aku mendiamkannya saja kalau melihat putranya keliru memilih calon jodoh? Aku ingin melihat putraku bahagia Nah, disanalah letak kesalahannya, bukan? Kita ingin melihat putra kita bahagia, oleh karena itu kita hendak memilihkan jodoh yang tepat untuk putra kita Ah, seolah-olah jodoh itu seperti sehelai baju yang dapat kita patut-patut Bahkan baju pun tergantung daripada selera, istriku, dan selera kita tentu belum tentu sama dengan selera putra kita Apa yang kita anggap baik belum tentu baik pula bagi putra kita, oleh karena itu ajarlah kalau apa yang dianggap baik oleh putra kita pun belum tentu baik bagi pandangan kita Kalau kita berkata bahwa kita ingin melihat putra kita bahagia, maka dia harus menurut pilihan kita Bukankah itu berarti bahwa sesungguhnya, dibalik semua kata-kata kita itu, sesungguhnya kita ingin melihat hati kita sendiri senang karena putra kita memilih jodoh yang kita sukai? Kita harus jujur, istriku Dalam perjodohan, yang terutama adalah cinta mencinta, itu saja, hal yang lain tidak masuk hitungan Dan cinta kasih, apakah cinta itu mengenal usia, maupun kedudukan, maupun baik, buruk? Cinta adalah cinta karena itu bagaimana mungkin kita dapat menyalahkan seseorang, apalagi putra kita sendiri kalau dia jatuh cinta kepada seseorang? Kalau engkau jatuh cinta kepadaku dan aku jatuh cinta kepadamu, siapakah yang berhak menyalahkan kita, istriku? Gio Keng termenung Jadi, kau pikir, dahulu Lisen dan Saneng telah saling jatuh cinta, maka mereka berdua sudah berhak untuk saling berjodoh, dan kita, pihak keluarga dan orang-orang tua, sama sekali tidak boleh mencampurinya? Tidakkah begitu menurut kesadaranmu? Ahaha, engkau mengatakan begitu karena sekarang akibatnya buruk bagi mereka Bukan, istriku. Aku tidak mengatakan bahwa andai kata dahulu keluarganya tidak turut mencampuri, maka Lisen dengan Saneng akan hidup berbahagia atau tidak sampai mendapatkan halangan Soal halangan dan apakah hidup bisa beruntung atau tidak sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini Akan tetapi, sesudah kita mencampuri urusan jodoh mereka sehingga akhirnya persoalan menjadi berlarut-larut dan mengakibatkan hal yang amat menyedihkan Bukankah hal itu menyadarkan kita bahwa urusan jodoh adalah urusan dua orang dan di mana ada cinta-mencinta, maka perjodohan itu sudah benar, asalkan tak melanggar suatu hal lain yang merugikan orang lain? Lisen masih bebas, dan Saneng pun wanita bebas, mereka saling mencinta, maka sudah benarlah itu, dan sudah benar pula apabila mereka itu saling berjodoh Kita harus dapat melihat kesalahan kita yang telah mencampuri urusan mereka, lepas dari soal apakah hal itu mendatangkan kerusakan atau kebaikan Kembali hening sejenak, dan perlahan-lahan semua ucapan suaminya itu bisa menembus kekerasan hati Chia Gio Keng dan dapat membuka mata hatinya Akan tetapi, bagaimana kalau apa yang terjadi dengan pilihan Chia Wosi itu? Apa salahnya pilihan Chia Wosi? Dia pun memilih pangeran itu karena saling mencinta, dan kita harus menghormatinya bahwa dia memang benar-benar mencinta pilihan hatinya itu, sampai mati sekalipun Memang demikianlah seharusnya orang memilih jodohnya, berdasarkan cinta, bukan berdasarkan sifat-sifat baik dari yang dipilihnya, karena memilih jodoh berdasarkan apakah yang dipilihnya itu tampan, cantik berpangkat, berbudi, pandai, kaya dan sebagainya Dia sama sekali bukan berdasarkan cinta, melainkan berdasarkan ingin menyenangkan hati sendiri Bukankah demikian? Akhirnya ibu yang merana ini kembali terisak dan merangkul suaminya Engkau benar, mengapa aku hendak mencampuri urusan cinta kasih anak-anakku? Aku tidak ingat akan pengalamanku sendiri, pengalaman kita Sudahlah, istriku Segala sesuatu telah terjadi, dan betapapun juga, kita harus bangga mempunyai anak-anak yang demikian tulus cinta kasihnya seperti Liseng dan Chiausi Memang demikianlah adanya Betapa banyaknya orang tua yang tanpa mereka sadari sendiri telah melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali menyimpang daripada cinta kasih dan kebenaran Kita selalu ingin menyatakan cinta kasih kita pada anak-anak kita dengan jalan mengatur sedemikian rupa untuk anak-anak kita Bukan hanya mengatur pendidikannya, pemeliharaannya, akan tetapi juga kita ingin mengatur masa depannya, mengatur kesukaannya, bahkan mengatur jodoh mereka Kita beranggapan bahwa bila anak-anak kita itu menurut kepada kita, mereka pasti akan hidup berbahagia, seolah-olah kehidupan merupakan garis tertentu yang telah mati, yang dapat diatur sedemikian rupa menuju kepada kebahagiaan Seakan-akan apa yang kita anggap baik dan menyenangkan itu tentunya akan baik serta menyenangkan pula bagi anak-anak kita Kita lupa bahwa kehidupan itu selalu berubah, bahwa alam pikiran dan selera manusia itu pun berkembang dan mengalami perubahan-perubahan Apa yang kita sendiri senangi di saat kita masih anak-anak akan menjadi membosankan dikala kita sudah dewasa Dan apa yang menyenangkan kita saat kita dewasa mungkin akan menjadi memuakan di waktu kita telah tua Oleh karena itu, benarkah itu bila mana kita memakai ukuran metode kita untuk mengatur kehidupan anak-anak kita yang lebih muda dan mempunyai selera lain sama sekali dari kita Benarkah kita mencinta anak-anak kita kalau kita hanya ingin mereka itu menurut kepada kita Yang pada hakikatnya menunjukkan bahwa sebenarnya kita ingin senang sendiri, ingin melihat anak-anak kita menuruti kemauan hati kita Cinta adalah demi si anak, demi perasaan hati si anak, sekarang, bukan kelak, bukan masa depan, melainkan saat demi saat Maukah kita sebagai orang tua yang bijaksana memberikan kebebasan seluasnya kepada anak-anak kita Dengan memberi petunjuk-petunjuk, bukan mendikte, akan tetapi memberi petunjuk dan menjaga Memukamat cobatin mereka kalau mereka itu tanpa mereka sadari menyeleweng Dengan penuh kasih sayang dan demi kebahagiaan mereka saat demi saat Hal ini hanya mungkin dilakukan kalau sudah tidak ada keinginan dalam hati kita untuk menikmati kesenangan diri sendiri melalui anak kita Setelah tiba di kota raja, keluarga Chin Ling Pai mengajar Sin Leong dan Bicu untuk ikut ke Chin Ling Pai Engkau adalah puteraku, dan Bicu adalah calon menantuku Demikian Chia Bun Hou berkata dengan terus terang kepada mereka Maka sebaiknya kalau kalian berdua turut bersama kami ke Chin Ling Pai Engkau adalah keluarga Chin Ling Pai dan berhak tinggal di sana Dan karena semenjak kecil kita saling berpisah, maka sebaiknya jika sekarang kita berkumpul Benar, Sin Leong Ayahmu dan aku hendak membangun kembali Chin Ling Pai Marilah ikut bersama kami di sana Ke Chin Ling San Chiang Gio Keng juga membujuk Akan tetapi, Sri Baginda Kaisar sudah menganugerahkan lembah naga kepada kami Sin Leong menjawab agak ragu-ragu Maksudku untuk sementara kalian tinggal di Chin Ling San sampai kalian menikah Kalau kalian sudah menikah, maka terserah kalau kalian ingin tinggal di istana lembah naga Kata Bun Hou Apakah tidak terlalu sunyi tinggal di tempat itu? Chia Gio Keng bertanya Ah, kalau tinggal berdua, mana bisa merasa sunyi Gap Kun Leong menyambung sambil tertawa Dan semua orang tertawa, juga Bicu tersenyum malu-malu Banyak terima kasih atas kebaikan ayah, ibu, paman serta bibi berempat Kami berdua pasti akan pergi ke Chin Ling San Akan tetapi sekarang ini kami ingin pergi ke selatan untuk menengok adik-adik saya Kui Lan dan Kui Lin sesudah menengok mereka, kami tentu akan menyusul ke Chin Ling Pai dan selanjutnya Tentang pernikahan kami, terserah kepada semua orang tua di Chin Ling Pai Akhirnya mereka semua setuju dan berangkatlah Sin Leong dan Bicu ke kota Suchou di Honan Sesungguhnya mereka pergi ke Suchou bukanlah semata untuk menengok Lan Lan dan Lin Lin saja Namun untuk melihat keadaan Kui Ho Boan Di tengah perjalanan menuju ke kota Raja, Sin Leong sudah menceritakan secara terus terang kepada Bicu bahwa dia menduga keras bahwa pembunuh ayah kandung Bicu yang bernama Bhe Chouan itu adalah Kui Ho Boan, ayah tirinya sendiri Aku mendengar ketika dia mengigau, demikian antara lain Sin Leong menuturkan Dan agaknya dialah yang membunuh ayahmu Keparat, sungguh jahat Jahanam itu Aku harus membalas kematian ayah Bicu berkata dengan marah Nanti dulu, Bicu, dengarlah dahulu baik-baik Ketahuilah, bahwa ketika dia mengigau itu, dia berada dalam keadaan tidak sadar dan dia telah berubah ingatannya Ahaha, maksudmu, dia, Bicu membuat tanda dengan melintangkan jari terunjuk di atas dahinya Benar, dia sudah mengalami tekanan batin sehingga menjadi gila Kemudian Sin Leong menceritakan tentang semua riwayat Kui Ho Boan Juga tentang dua orang pemuda yang sebenarnya adalah anak-anaknya sendiri akan tetapi yang diakuinya sebagai keponakannya dan betapa dua orang anaknya itu saling bermusuhan dan saling bunuh sendiri Semua itu membuat Kui Ho Boan merasa menyesal lantas membuat dia menjadi gila Karena itu, dalam keadaannya seperti sekarang ini, dalam keadaan hidup menderita dan merana sampai menjadi gila Apakah engkau masih mempunyai gairah untuk membalas denam? Membalas kepada orang yang sudah terhukum sehebat itu karena perbuatan-perbuatannya sendiri? Bicu termangu-mangu, kemudian berkata, memang tidak enak memusuhi orang sakit, apalagi sakit gila Akan tetapi aku masih penasaran sebelum melihat keadaannya dengan metu sendiri, Sin Leong Mari kita mengunjunginya dan setelah melihat keadaannya, baru aku akan memutuskan apakah aku akan membalas kematian ayah ataukah tidak Demikianlah, sesudah mendapatkan persetujuan para tokoh Chin Ling Pai, Sin Leong dan Bicu lalu berangkat ke selatan Mereka menunggang dua ekor kuda yang amat baik karena mereka mendapatkan hadiah dari Pangeran Hang Cih Pakaian mereka pun serba indah dan bersih Bukankah mereka adalah pahlawan-pahlawan yang berjasa menentang dan menggagalkan pemberontakan? Mereka sudah menerima banyak hadiah berupa pakaian dan uang emas dari Pangeran itu Bahkan Kaisar sendiri berkenan menyerahkan istana lembah naga kepada Sin Leong sesudah mendengar bahwa pendekar itu terlahir di dalam istana itu Raja Sabutai telah dihubungi melalui utusan dan raja itu pun tidak membantah pada saat Kaisar menentukan bahwa istana itu diserahkan dan menjadi hak milik yang dilindungi dari Cia Sin Leong Tentu saja perjalanan yang dilakukan oleh Sin Leong dan Bicu kali ini sangat berbeda dengan perjalanan-perjalanan yang lalu sebagai orang yang dikejar-kejar oleh kaki tangan Pangeran Cheng Hon Hou Kini mereka berdua melakukan perjalanan dengan santai dan dengan hati penuh keriangan Karena dalam hati mereka penuh dengan cinta kasih yang terpancar dari sinar mati mereka yang saling memandang penuh kelembutan, kata-kata yang penuh kemesraan dan sentuhan-sentuhan yang menggetar Mereka adalah sepasang kekasih yang saling mencinta, melakukan perjalanan bersama Kadang-kadang mereka berlomba dengan kuda mereka dan ada kalanya mereka berjalan kaki sambil bergan dengan tangan, menuntun dua ekor kuda itu di belakang mereka Dan kalau mereka beristirahat, Bicu menyandarkan dadanya di punda atau dada Sin Leong Akan tetapi, betapapun mesra hubungan di antara mereka, dan betapapun besar cinta kasih mereka, keduanya selalu menjaga diri sehingga mereka tidak sampai melakukan pelanggaran di dalam hubungan mereka itu Sebaliknya, seorang wanita yang sejak kecil hidup sendiri dan tak malu-malu seperti kebanyakan wanita muda, pernah dalam keadaan istirahat itu Bicu menyatakan terus terang kepada Sin Leong Sin Leong, kita sudah bertunangan secara resmi, juga direstui oleh ayahmu dan keluarga Chin Ling Pai Ya, kita beruntung sekali, Bicu, jawab Sin Leong sambil mengelus rambut yang hitam halus dan panjang itu Dan kulihat engkau tidak pernah mencoba untuk memujuku, untuk mengajakku, eh, haha, menyerahkan diri kepadamu, sungguh pun, hem, mungkin sekali, ah, tiada bedanya bagiku, aku merasa bahwa aku telah menjadi milikmu lahir batin Mengapa, Sin Leong? Ahaha, kita belum menikah dengan resmi, Bicu Hem, aku tahu, akan tetapi, andai kata engkau minta kepadaku dan aku menuruti permintaanmu, kita melakukan hubungan sebelum menikah, lalu mengapa? Tidak, hal itu tidak mungkin, Bicu Mengapa, Sin Leong? Apakah karena engkau tidak menginginkannya? Sin Leong mendekat kepala itu penuh kasih sayang Tentu saja aku ingin sekali Kalau begitu, sama dengan aku Lalu apa halangannya? Bukan, men, kekasihnya ini sungguh seorang gadis yang jujur dan terbuka sekali, tidak pura-pura Tidak, Bicu, karena aku cinta padamu Jika engkau cinta padaku, kenapa engkau malah tidak menuntut penyerahan diri dariku? Ahaha, kekasihku, tewiku, betapa polos dan jujurnya engkau Engkau percaya sepenuhnya kepadaku, dan justru karena kepercayaanmu itulah, justru karena cinta kita itulah, maka aku tidak akan melakukan hal itu, betapapun besar dorongan gairah nafsuku Aku cinta padamu, Bicu, dan karena aku cinta padamu, tentulah aku menghormatimu, tentu aku menjaga namamu, aku tentu akan menjaga dengan nyawaku agar tidak merendahkanmu, meremehkanmu Bagaimanapun juga, kita hidup di dalam belenggu-belenggu peraturan, kesusilaan, dan budaya Belenggu-belenggu itu telah menentukan bahwa tak semestinya hubungan itu dilakukan sebelum menikah, dan siapa melanggarnya, apalagi wanita, tentu akan dikutuk dan dipandang rendah Nah, karena cintaku kepadamu, betapapun besar keinginan hatiku, maka harus ku jaga agar engkau jangan sampai dikutuk dan dipandang rendah Aku sayang kepadamu, aku ingin engkau senang dan hidup bahagia Kalau aku membujukmu untuk melakukan hubungan suami-isteri, hal itu berarti bahwa aku hanya ingin mencari senang dan enak sendiri, namun membiarkan engkau yang terancamai Mengertikah engkau, Bicu? Bicu bergerak perlahan dan membalik, mengangkat muka ke atas dan merangkul leher kekasihnya Sin Leong kemudian menunduk dan mereka bercuman sampai napas mereka terengah-engah dan terpaksa mereka melepaskan cuman karena sukar untuk bernapas Sudahlah, mari kita lanjutkan perjalanan Kalau begini terus, bisa-bisa aku tidak kuat dan mati gelap Sin Leong mendorong darah itu dengan halus dan mereka pun bangkit berdiri Bicu tersenyum dan memandang kekasihnya dengan sinar mati menggoda Kalau begitu kenapa? Kalau aku rela, siapa peduli? Ihaha, engkau nekat Sin Leong tertawa Ingat, kebahagiaan itu adalah kita punya, maka perlu apa kita rusak sendiri? Mengapa kita tidak menahan bersama, agar kelak sesudah tiba saatnya kita berdua akan lebih dapat menikmatinya? Demikianlah, dengan dasar cinta kasih yang mendalam, kedua orang muda itu mampu mempertahankan kemurnian mereka dan mereka tidak sampai menjadi buta oleh nafsu birahi Sesungguhnya kasih sayang itu membuat kita menjadi kuat menghadapi apapun juga, bahkan kuat pula menghadapi godaan setan berupa nafsu birahi yang biasanya tak terkalahkan oleh manusia itu Pada suatu hari, setelah mereka sampai di perbatasan Provinsi Honan Mereka melewati sebuah hutan yang amat luas Dari pagi sampai matahari hampir naik menjelang tengah hari, mereka masih tetap berada di dalam hutan Tiba-tiba saja mereka mendengar suara orang-orang bertempur di depan dan mereka lalu membedalkan kuda mereka menuju ke arah suara hiruk pikuk itu Bicu, engkau jangan seberang bergerak, Yasin Leong memesan dan Bicu hanya mengangguk Dan sampailah mereka di tempat pertempuran itu Kiranya ada banyak orang bertempur Sedikitnya terdapat 11 orang yang berpakaian sebagai piausu, yaitu para pengawal kiriman barang, melawan hampir 20 orang-orang yang berpakaian kasar dan tidak sulit diduga bahwa mereka itu tentu perampok-perampok yang buas Perhatian Bicu segera tertarik pada seorang pemuda yang memainkan sebatang pedang dengan gagah, melawan kepala perampok yang berambut panjang dan bermuka berawak Biarpun pemuda yang kelihatannya seperti melakukan perlawanan mati-matian itu sudah berusaha mati-matian dan gagah perkasa Namun jelas bahwa dia mulai terdesak hebat oleh sepasang golok kepala perampok yang amat lihai itu Melihat wajah pemuda itu, Bicu amat tertarik dan cepat dia mengerling ke arah gerobak Piau Kiyok Dan begitu dia melihat bendera Piau Kiyok yang berdasar merah dengan lukisan Garuda berwarna kuning Maka terkejutlah dia lantas dia yang sudah meloncat turun dari atas kudanya itu memegang lengan Sin Leong Dia itu Tuakona Tiong Pek Kini Sin Leong juga mengenal ilmu pedang yang dimainkan oleh pemuda tampan gagah itu Benar, dialah itu Lihat, itu bendera Ui Eng Piau Kiyok Aku harus membantunya Dia sudah terdesak kata Bicu dan dia lalu mengambil sebatang ranting kayu pohon Kemudian dengan cepat dia sudah meloncat ke depan dan menyerbu ke medan laga sambil berseru keras Natwako, jangan khawatir Minggirlah, biarkan aku menghajar babi hutan ini Tongkat di tangannya berkelebat dan membentuk segulung sinar hijau yang mengejutkan kepala perampok itu sehingga dia meloncat ke belakang karena gulungan sinar hijau itu dapat menembus sinar goloknya dan hampir saja ujung ranting itu menusuk hidungnya Sementara itu, Natwako, yang sudah terdesak itu melompat mundur dengan napas terengah-engah dan dia terkejut serta eran melihat munculnya seorang darah cantik yang bergerak cepat bukan main seperti burung terbang saja dan tahu-tahu sudah mendesak kepala perampok itu dengan sebatang ranting di tangan Ketika dia melihat wajah darah itu, hampir dia tidak percaya Bicu dia tergagap, karena biarpun darah itu wajahnya persis bicu, akan tetapi mana mungkin bicu dapat memiliki ilmu kepandayan sehebat itu sehingga hanya dengan sebatang ranting saja mampu menahan sepasang golok di tangan kepala perampok yang liai dan yang tadi membuat dia kewalahan Betul, tuanku, lekas kau hajar anak-anak babi itu dan biarkan aku merobohkan babi hutan yang satu ini teriak Bicu dengan nada suara gembira sekali dapat berjumpa dengan pemuda ini Natwako, kembali memandang dengan penuh kagum dan dia menoleh, memandang kepada Sin Leong yang masih berdiri memegangi dua ekor kuda Agaknya, pemuda itu datang bersama Bicu, akan tetapi dia tidak tahu siapa pemuda itu Maka, melihat betapa anak buahnya masih dengan gigihnya melawan para perampok, dia segera berteriak nyaring kemudian mengamuk, menyerang para anak buah perampok itu, mengeluarkan kegesitan serta seluruh kepandayanya karena dia ingin memamerkan ilmu kepandayanya kepada Bicu Lupa bahwa dia tadi hampir kalah oleh kepala perampok yang kini ditandingi oleh Bicu itu Ternyata bahwa dibandingkan dengan teman-temannya, yaitu para Piausu, kepandayan pemuda Sina ini memang lebih menonjol Begitu dia terjun ke dalam pertempuran itu, maka beberapa orang perampok keroboh hingga mereka menjadi kacau balau dan terdesak oleh pemuda yang mengamuk seperti seekor harimau marah itu Sin Leong hanya menonton, akan tetapi tentu saja setiap waktu dia siap untuk melindungi kekasihnya Dia melihat bahwa gerakan kepala perampok itu hanya dasyat dipandang saja, akan tetapi hanya merupakan orang kasar yang mengandalkan tenaga otot Tidak mempunyai dasar kepandayan berarti sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan Begitu bergeberak, dia tahu bahwa kekasihnya itu tidak akan kalah Dan memang benar, baru belasan jurus saja Begitu yang mempergunakan ilmu golian panghoat yang dipelajarinya dari mendiang HWAI Sienkai Sudah berhasil melecut muka kepala perampok itu berkali-kali, bahkan paling akhir dia berhasil menusuk samping batu kiri kepala perampok itu sehingga terobek dan berdarah Kepala perampok itu merasa bahwa dia tidak akan menang, maka dia lalu mengeluarkan seruan keras kemudian meloncat jauh ke belakang terus melarikan diri Diikuti oleh para anak buahnya yang sudah mendengar aba-aba lari tadi, sambil menyerep dan membawa teman-teman mereka yang terluka, memasuki hutan lebat Diikuti oleh suara tertawa dan sorakan para piausu yang merasa gembira memperoleh kemenangan Nah Tiong Pek cepat menghampiri Begitu dan sejenak mereka berdiri saling berhadapan dan saling pandang Melihat betapa sinar mata pemuda tampan itu ditujukan kepadanya dengan penuh kagum Kekaguman seperti yang dulu sering dia lihat dari tatapan pandang mata, Tiong Pek, tiba-tiba Begitu merasa jantungnya berdebar dan kedua pipinya merah Apalagi ketika Tiong Pek berkata, Begitu, betapa cantiknya engkau sekarang Dan betapa hebat kepandayanmu, sungguh aku merasa kagum bukan main Untuk mengalihkan rasa jengah dan malu, Begitu tersenyum Ah, engkau masih sama saja seperti dulu, natu aku Mari kau temui dia Siapa Tiong Pek menoleh dan memandang kepada pemuda yang menuntun dua ekor kuda itu Hei, lupakah engkau kepadanya Lihat baik-baik, siapa dia Begitu berkata lagi sambil menghampiri Sin Leong Diikuti oleh Tiong Pek Kini mereka berhadapan Sin Leong tersenyum Saudarana Tiong Pek, lupakah engkau kepada Sin Leong Sin Leong Ah, engkau kah ini Tiong Pek berseru kaget dan girang Tak disangkanya bahwa pemuda itu adalah Sin Leong Anak yang dahulu ditolong oleh mendiang ayahnya Ahaha, bagaimana kalian dapat datang bersama Dimanakah saja engkau tinggal selama ini, Begitu Dan bagaimana bisa bersama-sama Sin Leong berjumpa denganku disini bertubi-tubi Pertanyaan itu diajukan kepada Begitu Kami, hanya kebetulan saja bertemu dan kami berdua sedang mengadakan perjalanan bersama menuju ke Honan Ke kota Suchong Ah, tidak pernah aku bermimpi kalau akan dapat bertemu denganmu disini, Begitu Dan kepandayanmu demikian hebat Dari mana engkau mempelajari ilmu tongkat yang begitu lihai? Sungguh lucu sekali, begitu bertemu, malah engkau yang menyelamatkan aku Hai, teman-teman, lihatlah baik-baik Nona penolong kita ini tidak lain adalah sumoiku sendiri Kalau tidak ada dia yang lihai, mungkin barang-barang kita terampas Dan kita belum tentu selamat semua Piaw Su memandang dengan kagum Ahaha, sudahlah jangan banyak sungkan, Tuako Kita bukan Su Heng dan Sumoi lagi Terserah, akan tetapi karena aku sudah menjadi murid orang lain Maka biarlah ku sebut engkau na Tuako saja Bagaimana keadaanmu selama ini, Tuako? Apakah engkau sudah berumah tangga? Tiong Teh, menggelengkan kepalanya dan dia pun tertawa Ketawanya polos dan Sin Leong dapat melihat bahwa Biarpun pemuda ini masih mempunyai sifat sombong Akan tetapi kini sudah berubah dan lebih jujur Sesudah ditolak olehmu, aku jerah untuk mencari jodoh Takut ditolak lagi Pula, di mana mencari orang yang melebihimu? Airh, jangan bergurau Tuako Bicu berkata dan mukanya berubah merah lagi Siapa bergurau? Coba tanya Sin Leong ini Betul tidak ucapanku tadi, Sin Leong? Mana ada gadis melebih dia ini? Eh, dan kau sendiri bagaimana, Sin Leong? Apakah engkau sudah memperoleh jodoh? Sin Leong memandang wajah Bicu dan melihat darah itu kelihatan malu sekali Sin Leong menjawab lirih Belum Hahaha, kita masih sama seperti dulu Kalau ku ingat betapa kita bertiga melawan para penyerbu itu Ah, sungguh malang ayah dan ibuku Eh, haha, kau dibawa pergi wanita sakti itu Lalu apa yang terjadi, Sin Leong? Aku hanya merantau ke segala tempat sampai Kebetulan bertemu dengan Bicu dan kami lewat di sini Kebetulan bertemu denganmu Kita harus merayakan pertemuan kita Akan tetapi di hutan begini bagaimana kita bisa merayakannya? Hayo kalian mampir dahulu di rumahku Aku masih tinggal di Kunting, di rumah yang dulu Sumoy, eh, haha, Bicu Tidak maukah hengka singgah di rumahku lagi? Tentu saja tuako Akan tetapi Aku ada urusan penting sekali Harus pergi ke Suchong Nanti kalau aku kembali dari selatan Tentu aku mau mampir Ke Suchong? Kau sendiri Atau bersama Sin Leong? Kami berdua ke Suchong? Kalau begitu Aku akan mengantarmu Ada urusan apa, Bicu? Biar ku bantu engkau Tiongpe Menawarkan jasanya Akan tetapi sebelum mereka melanjutkan percakapan itu Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda Kemudian muncullah seorang Tosu yang menunggang kuda Pakainya bagai Tosu Rambutnya pun seperti Tosu Akan tetapi sikapnya seperti perampok ganas Pria itu berusia kurang lebih 50 tahun Biarpun jenggot dan kumisnya terpelihara rapi Akan tetapi sepasang matanya melotot liar dan sikapnya kasar Di belakang Tosu ini nampak kepala perampok yang sebelah matanya masih terluka dan kini dibalut sehingga nampak lucu sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!